Oke, people with the spirit of learning, disini kita punya tools kedua yaitu adalah CRUIP, saya gak tau nih kepanjangannya apa, tapi yang jelas disini mereka menyediakan landing page untuk beberapa startup, seperti startup teknologi, dan juga industri, atau bahkan yang lainnya ya, jadi banyak banget nih, dan desainnya itu adalah desain terbaru dari desain yang pernah ada, oke? Jadi seperti ini ada spike ini premium ya, juga ada yang gratis, seperti switch ini, oke? Dan ini sangat menarik sekali karena sebagai web developer mungkin kita ingin menghemat waktu ya, dibandingkan kita dengan membuat dari awal, kenapa kita tidak mengunduh yang gratis aja, setelah itu akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, oke? Dan ini sangat menarik sekali, nah disini kita bisa menggunakan template tersebut dan sudah terintegrasi dengan HTML, atau React, atau Vue.js, dan bahkan Sketch. Jika dulu kalian sering membuka website build with angka, maka kalian akan menyadari bahwa saya telah menggunakan salah satu template yang tersedia disini, oke? Disini kita klik see more template, jadi dulu itu saya menggunakan template yang ini. Jadi dari template seperti ini, saya telah memodifikasinya menjadi lebih baik lagi, dan ini telah menghemat waktu, juga telah memberikan profit yang sangat besar kepada saya. Nah disini juga sudah responsif, jadi kalian tidak perlu khawatir apakah template tersebut mudah diakses oleh pengguna atau tidak, karena disini sudah responsif, oke? Oke, nah sebenarnya disini masih banyak banget pilihan yang bisa kita coba sesuai dengan kebutuhan project kita, oke? Tapi saya lebih menyukai untuk yang bagian seperti ini ya, dark ya, dibandingkan yang clean white seperti itu, oke? Jadi kita akan coba untuk mengunduh salah satu template yang gratis, tapi yang gratis itu sayangnya hanya berada di bawah. Nah seperti ini ya, mungkin kita bisa coba download yang versi L ini, kita download aja. Lalu setelah itu kita diminta untuk login, biarin kita bisa sign in with Google aja. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan kembali kepada halaman home. Sebenarnya UX-nya sedikit lebih jelek ya, seharusnya setelah login kita langsung dapat mengunduh template tersebut. Tapi tidak apa, disini kita coba cari lagi yang namanya itu Ellie, 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 oke kita download aja. Dan disini kita telah mendapatkan Ellie, jadi sebenarnya Ellie ini bisa kita buka pada VS Code. Jadi saya akan coba untuk tarik Ellie ini kepada VS Code. Seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan beberapa file utama dari project kita. Wow, menarik sekali ya. Dan jika kita coba preview untuk bagian indeks, maka akan seperti ini. Wow. Dan kita hanya perlu untuk memodifikasi template yang kita miliki saat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, disini saya ingin merubah text ya. Jadi landing page-nya ini saya ubah misalnya 10 hari menjadi seorang full stack designer. Oke, kita simpan. Dan coba preview, maka akan seperti ini. Oke, people with the spirit of learning, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menggunakannya secara bijak dan baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada tools lainnya. Terima kasih telah menonton!